Selamat pagi, shalom, warta lisan minggu 31 Mei 2020. 1. Saat ini kita memperingati turunnya roh kudus atau pentakostal. Persembahan syukur tahunan dapat disiapkan dan ditransfer atau dikumpulkan dan dibawa ke gereja pada saat kebaktian kembali dilaksanakan. 2. Dalam rangka memeriahkan hari pentakostal 2020, majelis jemaat melaksanakan lomba dekor ruang atau pocok ruang ibadah keluarga. 3. Foto dekor ruang atau pocok ibadah keluarga boleh dikirim ke IG Gereja. Ditunggu sampai tanggal 31 Mei 2020 pada pukul 24. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah secara online. Hari ini kita merayakan pentakostal, hari turunnya roh kudus. Roh kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam perziarahan hidup. Untuk memberi air hidup di tengah gersang dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Suara Yesus kudengar hai mari yang penat. 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 Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus kudengar hai mari yang penat. Kepada Yesus kudengar hai mari yang penat. Jiwaku yang penat. Jiwaku yang mati Yesus kudengar hai mari yang penat. Suara Yesus kudengar hai mari yang penat. Suara Yesus kudengar hai mari yang penat. Hidupku beri. 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 Khidupku beri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Amin, amin, amin Tuhan beserta saudara Disilakan duduk Saudara-saudara, Pentecostal atau hari kelima puluh di perjanjian lama diperingati sebagai hari panen raya Momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya Di hari itu juga ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan Roh kudus dicurahkan bagai hujan lebat Yang datang memberikan kehidupan di gurun gersang Roh kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi Bahkan di situasi yang sulit Dalam Roma pasal 5 ayat pertama ketiga sampai kelima tertulis Kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Ku dengar berkat ku turun Bagai hujan yang lebar Menghidupkan padang burung Dan menghibur yang penat Aku pun, aku pun Ya berkati aku pun Mempirlah ya roh perkasa Terangi mata hatiku Sabda Kristus beri berkuasa Dalam diri hambamu Aku pun, aku pun Aku pun, ya terangi aku pun Ikatlah hatiku Tuhan Selamanya padamu Berilah air kehidupan Melimpai diriku Melimpai diriku Aku pun, aku pun Aku pun, ya berkati aku pun Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya Ya Tuhan Kami bersyukur bahwa roh kudusmu ada dalam diri dan hidup kami Roh itulah yang menghibur kami saat resah Yang meyakinkan kami akan pimpinanmu Yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan Roh kudusmu berbicara di hati kami Menunjukkan kebenaran dan membantu kami berdoa Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan Ampunilah kami jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan roh kudusmu Yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar Akibatnya kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan Dalam sikap dan kelakuan Ampunilah kami, ya Tuhan Jauhkan dari kami hati yang keras Dan berikan kami hati yang lembut Untuk peka dan rela dibentuk Janganlah jauhkan rohmu dari kami Melainkan penuhilah dengan rohmu Supaya makin hari kami makin mampu hidup Menurut segala ketetapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami memohon Amin Saudara-saudara Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan Bahkan ia berjanji memberikan rohnya Untuk menyucikan kita dari segala kejahatan Simaklah janji Tuhan dalam Yeskiel pasal 36 Ayat 25 sampai 27 Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu Dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang taat Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku Dan melakukannya Di dalam Kristus engkau telah diampuni Di dalam Kristus engkau telah diampuni Apinya berkobar dalam hatiku Kukirang karena Yesus yang memberi Diangatkan jiwaku tak perlu ku mengeluh Darahnya membasu diriku bersih Apinya terang jiwaku senang Muliahkanlah Tuhanku Haleluya bergemar Yesus Raja yang benar Apinya berkobar dalam hatiku Apinya berkobar dalam hatiku Jiwaku selamat karena kuasanya Nyalah kasih dalam ku Nyalah kasih dalam ku mengeluh Nyalahkan seteru Roh memimpin hidupku seluruhnya Apinya terang jiwaku selamat menikmati Apinya terang jiwaku senang Apinya terang jiwaku selamat menikmati Apinya terang jiwaku selamat menikmati Nyalahkan seteru Nyalah kasih dalam ku Nyalahkan seteru Jumlah Tuhan Mari kita berdoa Roh kudus Yang memberi kami Kesegaran Dalam hidup Kiranya Dengan rahmatmu Biara kami boleh Mengerti akan Sabda Tuhan Menolong kami Untuk menyegarkan Diri kami dan memperoleh kekuatan melaluinya. Di dalam kasih Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. 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 Betapa banyaknya karyamu Tuhan, sekaliannya kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmatmu, bumi penuh, jangan ciptaanmu. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang. Dan di situ berlayarlah kapal-kapal, lewi atang bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Semua manang, nanti kau beri makanan. Bila kau memberi di punggutnya. Apabila kau buka tanganmu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Jikalau wajahmu kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila engkau ambil rohmu mereka, binatanglah semua, jadi tabu. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang, dia yang pandang bumi hingga bergentar. Gunung yanglah sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Ku nyanyi paginya selama hidup, dan bermasmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru, ilamu ke bumi. Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes Pasal 7, ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang membeli haranya. Haleluya. 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 Sudara mencatatkan hari ini hari keberapa kita beraktifitas di rumah. Kalau saya mencatat di kalender meja saya, 31 Mei 2020 adalah hari yang ke-77. Patokannya dari tanggal 16 Maret 2020. Pengalaman pandemi ini memberi pelajaran banyak hal. Kita belajar teknologi, belajar online-onlinean, banyak hal yang baru yang kita lakukan. Kita belajar juga bagaimana menjalani ini semua. Kebingungan, ketakutan, ketidakjelasan. Anak-anak harus belajar di rumah dengan banyak keterbatasan. Namun kita semua perlu melakukannya. Usaha-usaha sedang berubah, ada usaha yang perlu mengubah dirinya begitu cepat. Ada pekerjaan-pekerjaan yang nyaris, hilang. Ada orang-orang yang terancam PHK dan tidak tahu ke depan perlu menjalani hidup seperti apa. Hidup yang nampak tidak mudah. Karena itu orang bertanya, sampai kapan situasi ini? Kalau bicara pandeminya, WEHO mengatakan, lembaga kesehatan dunia mengatakan setidaknya 5 tahun. Tetapi kehidupannya dapat berjalan. Sebutlah Agustus, kita menjalani Agustus. Dengan kegerija, duduk di berijara, ke sekolah juga demikian. Sering cuci tangan, memakai masker, meminimalkan kontak dan seterusnya. Orang mengatakan bahwa hidup yang seperti itu adalah kenormalan baru. New normal. Kata itu membuat kita cemas bukan? Takut, tak jelas apa ini. Di tengah rasa ketakutan kita, jiwa kita kerontang, gersang. Tak membayangkan bagaimana kita bisa bertahan. Bagaimana kita bisa berjalan terus ke depan. Injil yang kita baca pada pagi ini mengajak kita melihat. Orang Yahudi ketika Yesus berkata sedang merayakan pesta pondok daun. Mereka melakukannya selama 8 hari. Keluarga-keluarga di Israel pergi keluar rumah mendirikan tenda. Mereka makan di tenda, mereka tidur di tenda selama 8 hari. Mereka mengenang bagaimana orang Israel berada di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Dengan atap tenda terbuat dari dahan dengan daun-daun. Untuk mengatakan bahwa ya mereka seperti itu hidup berpindah nomaden. Tetapi peraya itu mengatakan bahwa sekalipun mereka tinggal di padang gurun dalam segala keterbatasan. Tetapi Allah hadir menyertai. Di hari ke-8 mereka akan pergi tiap-tiap keluarga untuk mengambil air. Air itu sumber pemeliharaan Allah. Disitulah Yesus berkata. Yesus seolah-olah mengatakan bahwa bukan air itu yang memberimu kelegaan. Tetapi aku. Dia berkata bahwa barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Karena Yesus adalah sang sumber. Dari hatinya mengalir aliran-aliran yang menghidupkan kita semua. Memulihkan dunia ini. Dan Yesus berkata bahwa sumber itu akan ada ketika roh kudus datang. Baru kali ini Yesus berbicara roh kudus sebagai sumber air. Sebelumnya dia tidak mengatakan hal itu. Maka setelah Yesus dimuliakan naik ke sorga. Turun roh kudus. Nah roh itulah yang Yesus maksudkan. Sumber hidup. Dan ada di dalam diri kita semua. Jangan lupakan. Ada sumber air hidup. Yang Kristus berikan melalui roh kudus. Dalam setiap diri kita. Dalam setiap keluarga kita. Hidup memang tidak mudah. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita rencanakan. Tapi kita punya sumber hidup. Yang memberi kita pengharapan. Maka dengan roh kudus sebagai sumber hidup kita. Kita perlu melihat. Hidup di tengah masa pandemi ini. Yang entah sampai kapan. Kita lihat bukan sebagai sebuah kenormalan baru. Tetapi sebuah petualangan yang baru. Belajar lagi. Merencanakan lagi. Mengatur lagi. Berjalan lagi. Menjadi kuat lagi. Dan itu kita akan lakukan terus. Bersama Kristus. Melalui roh kudus. Yang tinggal di dalam diri kita. Hari ini hari Pentecostal. Dan kita merayakan bagaimana roh kudus. Menyegarkan kita. Bukalah hati dan pikiran kita. Karena ketika kita disegarkan oleh roh kudus. Jangan lupa. Roh kudus mendorong kita. Untuk menyegarkan yang lain. Dunia yang muram. Seperti sekarang. Butuh kesegaran. Kiranya saudara dan saya. Dan keluarga. Dapat dipakai oleh roh yang kudus itu. Untuk memberi kesegaran. Kepada dunia. Kuat iman. Kuat imun. Berjalan. Bersama roh kudus. Dalam kesegaran yang Kristus berikan. Melaluinya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu. Masa kini. Dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita. Dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Bapak yang maha kuasa. Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal. Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalipkan. Mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada roh kudus. Gereja yang kudus dan am. Bersekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan orang mati. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaah Tuhan kita memasuki doa syafaat. Dan dalam doa syafaat. Tiap-tiap pokok disampaikan. Saya akan berkata. Ya Tuhan dalam kemurahanmu. Dan saudara-saudara di rumah. Merespon dengan berkata. Dengarkanlah doa kami. Dan doa ini akan ditutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan. Allah yang penuh dengan kasih. Kau memberikan air kehidupan. Di dalam anakmu. Dan hari ini kami mendengar kabar. Bahwa. Anakmu Yesus Kristus. Menyatakan bahwa. Ada sumber hidup. Yang ada di dalam dirinya. Yang mengalir melalui roh kudus. Tuhan. Kami merayakan. Hari ini. Bagaimana. Hari Pentecostal. Bagaimana roh kudus. Tinggal setia dalam hidup kami. Biar kami terbuka dengan aliran-aliran air hidup. Yang menyegarkan diri kami. Merawat kami. Memulihkan kami. Menguatkan kami. Dan membuat harapan kami kembali berkobar. Membuat semangat kami kembali membara. Kiranya roh yang kudus. Menopang hidup keluarga kami. Untuk mengatasi segala tantangan. Segala perjuangan yang perlu kami hadapi. Dan biar kami boleh belajar. Bahwa. Hidup di masa pandemi seperti sekarang ini. Kami perlu lihat sebagai sebuah petualangan baru. Dan kami akan menjalannya bersama roh yang kudus. Sumber kehidupan kami. Ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk perjuangan pemerintah Indonesia. Juga bangsa-bangsa di dunia. Untuk memerangi virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran kekuatan hikmat. Dan juga kesadaran bagi seluruh rakyat. Untuk mendukung setiap program. Yang pemerintah lakukan. Kami rindu ya Tuhan agar setiap bangsa. Dapat melalui ini semua. Juga berkat-Mu menyertai kepada para ilmuwan. Yang terus mencari, mencoba, melakukan penelitian. Tentang vaksin. Dan biarlah ya Tuhan mereka pun. Menerima aliran dari rohmu yang kudus. Untuk menyemangati. Baik para pemerintahan. Baik juga para peneliti. Dan kami semua. Biarlah aliran hidup itu. Menyegarkan bumi. Kami lagi. Menyegarkan kehidupan. Kami lagi. Ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk. Tiap-tiap rumah tangga. Mereka yang berjuang, bergumul. Mereka yang sedang mencari peluang-peluang yang baru. Mereka yang sedang mencoba hal-hal yang baru. Untuk bertahan. Untuk berjuang di tengah situasi ini. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan. Biara mereka boleh kembali menjalani kehidupan. Dengan kuat. Dengan kesabaran. Tuhan tolong ya Tuhan. Kehidupan kami ini. Agar kami dapat kembali membangun kehidupan. Bersama-sama dengan anak bangsa yang lain. Untuk saling merangkul. Saling mempedulikan. Agar situasi ini. Dapat kami lalui. Bersama-sama. Ya Tuhan. Segarkanlah kami dalam rohmu. Inilah doa kami yang kami taruh di hatimu yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami untuk berdoa. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara. Pentecostal kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan persembahan syukur tahunan kita. Sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja. Dan perekonomian belum bisa berjalan lancar. Sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis di dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan mengirimkan lewat transfer bank. Atau memasukkannya ke amplop. Lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja saat kita bisa beribadah kembali. Datanglah ya sumber rahmat Selaraskan hatiku Menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Mari kita berdoa Ya Allah yang murah hati Engkau memberi hak istimewa Untuk menjadi saluran berkatmu yang melimpah dalam hidup ini. Dukunglah kami Agar kami tidak menghentikan aliran-aliran sumber berkatmu itu. Agar semua yang kau taruh di dalam tangan kami Mengalir dan menemukan muara yang tepat. Dikelola secara bijak Dan dipersembahkan bagi kerajaanmu. Iyakinkan kami bahwa apa yang kami persembahkan Tidak sebanding dengan yang kami terima. Selalu ada yang lebih besar lagi Yang datang kepada kami. Terima kasih Ya Allah Amin Sudara-sudara marilah kita menjalani hidup di depan kita. Menjalani hari demi hari Dengan merendahkan hati kita. Dengan peka terhadap pimpinan roh kudus. Kerendahan hati ibarat buli-buli yang kosong. Yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan hidup kita dalam luapan kuasa roh kudus. Yang ditandai dengan adanya buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Pintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkamu. Roh kudus terus meluap di hatimu. Karena Tuhan berpesan bawalah bencanamu. Roh kudus terus meluap di hatimu. Pun dengan kuasanya. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus. Wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan roh kudus. Masuk dalam hatimu. Roh kudus terus meluap di hatimu. Karena Tuhan berpesan bawalah bencanamu. Roh kudus terus meluap di hatimu. Pun dengan kuasanya. Oh, anugerahilah impun menggalirlah terus. Tak berhubung bakasinya. Kejana bukan terisi oleh kuasa roh kudus. Ya dan amin janjinya Roh kudus terus meluap di hatimu Karena Tuhan berpesan bawalah bencana-Mu Roh kudus terus meluap di hatimu Undanglah kuasanya Jemaah Tuhan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Dan terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Alleluia 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 Amin 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 Terima kasih. Apapun juga menikmamu, Tuhan menjagamu. Dalgan kasihnya melindungi, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Terima kasih. Terima kasih.